Halo apa kabar jadi ini rambut saya sudah seperti orang gila karena sekarang akan di apa saatnya untuk diwarnai rambut saya udah karena saya kemarin itu ke target dan saya beli pewarna rambut jadi pewarna rambut ini saya beli tiga itu karena juga saya beli karena dia ada apa apa ya deal kayak begitu yang buat saya lumayan menghemat karena kalau beli yang ini yang L'Oreal Feria yang kayak begini jadi ini warnanya dia kayak apa silver silver blue as Moki Blue yang namanya jadi ini kalau beli tiga kayak begini dapat cashback $5 jadi saya apa ya apa boleh buat saya beli saja karena dilnya bagus dan terus ini kan dia silver blue tapi saya enggak suka dia nanti warnanya akan jadi seperti ini jadi saya beli 32 silver blue dan satu yang ini yang dusty move yang kayak begini ini warnanya dan ini akan saya campur saya akan campur ini satu botol dan saya akan campur dengan ini yang setengah gitu kenapa saya campur itu karena saya enggak suka itu dia terlalu apa terlalu silver yang warna rambut setidaknya dia ada apa campuran warna coklat gitu itu bukan bukan coklat sih ini jadinya dia kayak apa ya kayak red purple begitu yang ini ini yang warnanya lihat tuh pokoknya yang inilah terus dan kalau memang kalau campur-campur cat rambut itu saya memang sudah biasa saya itu kalau cat rambut itu enggak pernah cuman satu warna selalu saya campur dua warna tapi dengan catatan itu harus sama merek dan sama apa ya karena kalau kalau L'Oreal itu kan dia L'Oreal cat satu rambut rambut itu ada bermacam-macam variasi kayak ini yang varia jadi eh feria yang feria jadi yang feria yang saya akan campur juga harus yang feria gitu karena ada kan yang apa L'Oreal creamy silk atau apa itu pokoknya kayak begitu harus dia kalau buat saya ya saya kalau campur warna itu harus dengan dengan apa yang sama gitu yang lainnya yang sama sekarang saatnya untuk campur-campur dan saya ada ini kayak eh apa namanya bowl kayak begini ini akan saya campur disini supaya bisa tercampur dengan bagus yang warna jadi pertama yang akan saya campur itu dulu yang eh ntar saya mau baca dulu ini saya lupa ini 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 bagus kalau yang cat rambut ya cat rambut yang kayak begini ini sangat bagus suami saya dulu pernah beli juga untuk dia yang warna begini itu hasilnya sangat bagus dia kayak apa ya highlighter highlight bukan highlight tapi dia kayak gimana itu eh kayak highlighter gitu pokoknya pokoknya bagus yang ini jadi syukur saya dapat tempat yang eh apa namanya itu eh deal yang bagus jadi setiap bot setiap paket itu begini dia dapat ini yang campurannya yang kayak kondisioner terus ini yang pewarnanya ah ini yang pewarnanya kayaknya ah ah ternyata dia beda kalau yang ini dia eh warnanya itu dapat dengan ini yang kayak botol kayak begini kalau yang eh apa yang silver blue itu dia cuman dicuk kayak begini yang eh apa warnanya oke sekarang saatnya untuk campur-campur mencampur jadi saya akan campur dulu yang warna yang nomor satu dan yang nomor satu jadi ini dia akan ah nomor satu nomor dua nomor tiga jadi kalau ini kan yang apa yang kayak pencampur warna itu terus yang ini jadi nomor satu dulu smokey blue jadi smokey blue saya pakai semua jadi ini saya sudah campur kalau untuk yang eh dusty move itu dia untuk pewarnanya itu dia cair tapi kalau untuk yang silver apa eh blue itu dia kayak krim jadi ini saya sudah campur saya sudah taruh dan saya akan campur ya jadi ini yang campurannya warnanya begini tadaa oh my goodness saya nggak tahu nanti jadinya warnanya gimana di rambut saya jadi nanti suami saya yang mau apa taruh yang di belakang yang di karena saya kan nggak nggak kejangkau gitu yang di belakang jadi suami saya akan menaruh yang di belakang oh my god saya nggak tahu hasilnya gimana nanti kita lihat sebentar kalau sudah selesai gimana warnanya dan ini sudah malam sudah jam hampir setengah delapan malam saya harus eh apa mandi lagi ini kalau sudah selesai oh my gosh nggak tahu kenapa kepikiran sekarang mau pakai oke 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 saya mau panggil tuh suami saya karena sudah selesai sar sar sarana jadi ini yang apa eh leher saya yang di sini yang di pinggir-pinggir saya sudah taruh lotion dan taruh cream supaya nggak melekat di kulit di telinga juga taruh selamat menikmati 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 Jadi ini saya sudah cuci dan sekarang saya sudah taruh yang, tapi cucinya belum pakai shampoo, saya cuma keluarkan yang produk yang cat rambut itu, terus saya pakai kondisioner, terus saya bilas lagi dan sekarang saya pakai yang hair treatment yang kayak kemarin itu saya pakai waktu saya bleaching. Dan saya akan biarkan ini dulu 30 menit dan saya akan mandi, saya akan cuci pakai shampoo dan juga pakai kondisioner ulang. Ini dia, saya mau bersihkan dulu muka saya yang make up-make up di muka saya. Hai, jadi ini yang hasilnya. Saya itu semalam sudah nggak sempat bikin update setelah saya mandi karena waktu saya shampoo yang rambut itu kan setelah saya, bukan setelah shampoo, setelah saya cuci keluarkan yang pewarna rambut, terus saya pakai hair treatment. Dan pada waktu saya keluarkan yang, apa, yang cat rambut itu di rambut saya itu, baju saya basah, jadi belakang saya sakit begitu kalau sudah oma-oma. Jadi ini hasilnya, hmm, gimana ya? Saya nggak tahu apakah saya suka apa enggak. Semalam itu saya sempat, apa, kecewa karena hasilnya. Sorry, saya batuk. Waktu saya kerinkan itu, saya nggak kecewa karena rambut, hasilnya itu nggak seperti yang saya bayangkan, nggak seperti yang saya lihat di, apa, di foto yang di karton, apa, cat rambut, tapi terus saya tanya ke suami saya, saya bilang gimana, hasilnya bagus apa nggak, katanya kok warnanya kayak kering gitu. Saya bilang, ya iyalah, rambut saya pasti kering karena baru saja ditaruh apa kan ke warna rambut. Cuman sekarang saya bangun pagi ini saya coba, apa namanya itu, luruskan. Dan sepertinya saya menyukainya karena kenapa warna yang ada di rambut saya ini dia nggak solid satu warna. Jadi kelihatannya dia itu seperti ada beberapa warna yang saya taruh di rambut saya. Jadi di sini ini ada yang warna kayak kecoklatan, ada yang kayak kemerahan, maksudnya coklat kemerahan, terus coklat, terus ada juga warna yang kayak apa, silver gitu. Cuman silvernya nggak apa, nggak mengkilap gitu. Tapi let's see lah, biasanya kalau rambut kan, cat rambut itu kan belum kelihatan di hari pertama atau setelah pemakaian, itu nanti mungkin dua, tiga kali di shampoo baru dia kelihatan. So let's see, agak apa sih, agak kecewa saya sedikit, cuman nggak apa-apa. Yang saya inginkan, maksudnya hasilnya seperti yang saya inginkan, yang hasil dari cat rambut seperti yang inginkan, cuman warna doang yang saya nggak terlalu suka dengan hasilnya, yang silver itu. Tapi lihat tuh, seperti ini kan, mudah-mudahan kelihatannya di kamera, seperti ini yang di sini, ini di sini ada yang kayak silver atau kayak apa ya, ash brown. Apa itu, saya nggak tahu, pokoknya warna yang kayak begitu, terus di lain bagian itu dia ada warna coklat, ada coklat kayak kemerahan. Terus yang di akar rambut saya ini kan dia hitam, jadi yang kemarin kan masih ingat ya, waktu saya bleaching itu kan cuman di ujung-ujung rambut, terus yang di akar rambut saya itu kan hitam. Dan hasil dari cat rambut yang saya pakai kemarin itu, di sini dia agak brown, jadi dia yang silver nggak keluar sama sekali, dia hasilnya dia jadi brown. Jadi ini mungkin karena, apa ya, karena bleaching saya itu nggak, nggak memang bleaching yang jadi gitu, itu kan cuman, kalau bleaching kan kayak kalau nggak salah dia jadi warna putih ya, tapi saya kan cuman jadi warna apa, coklat keemasan gitu. Jadi nggak apa-apa. So, inilah hasilnya, dan semoga teman-teman kalau pingin mau cat rambut di rumah itu, silahkan ikuti cara saya, pokoknya rambut dibagi saja begitu, terus ditutupi. Taruh, karena apa, lebih murah kalau kita bikin di rumah, memang kalau di salon sih nanti pasti hasilnya akan bagus ya, lebih bagus dengan kalau kita bikin di rumah sendiri. Cuman kalau mau pikir harganya kan mahal banget, tekan kalau di salon, jadi mendingan bikin sendiri. Tapi lihat sih, nanti saya akan kasih update-update soal rambut saya. So, oke, sampai di sini dulu video saya, dan nanti kita ketemu lagi di video saya berikutnya. Bye-bye. God bless. God bless.